Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kesemanya yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali Tentunya masih di channel Simo SDSM Dengan saya Bang Simo dan di dalam kesempatan kali ini Saya kembali akan mengejasakan ilmu gendam untuk menagih hutang Karena hal ini sangat penting sekali dan sangat-sangat diperlukan di dalam kehidupan kita Dan disini seperti biasa Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan ilmu gendam untuk menagih hutang Alangkah baiknya bagi setelah kesemanya Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya Agar nanti ketika saya upload video yang terbaru Setelah kesemanya tidak ketinggalan Salah satu problem yang ada di kehidupan kita adalah Perihal uang Uang itu milik kita Dipinjam oleh orang lain Disitu kita mengetahui sendiri bahwasannya ketika meminjam itu enak sekali Namun ketika ditagih berbelit-belit dan berbagai alasan Kabur ataupun berbagai macam seribu alasan Yang kita diibatkan seperti pengemis saja Padahal itu uang kita sendiri dan kita memang lagi butuh dan sangat memerlukan Dan disini pentingnya Perlunya Saya untuk mengejasahkan secara sempurna Ilmu gendam untuk menagih hutang Disini bagi setelah kesemanya Yang ingin menggunakan ilmu gendam ini Untuk menagih hutang saudara Maka saya akan ijasahkan secara sempurna ikhlas lillahi ta'ala Dengan tata cara sebagai berikut Disitu pasti saudara mengetahui siapa orang yang meminjam uang setelurku semuanya Ketika disitu setelurku sudah tahu orangnya Maka saudara bisa dengan malam hari Sekitar jam 10 ke atas Agar suasananya tenang dan sederuk semuanya lebih terfokus Disitu saudara pejamkan mata Ketika sudah pejamkan mata Saudara bayangkan orangnya Bayangkan orangnya secara perlahan-lahan Dan disitu saudara sambil meremas tangan saudara Dengan membaca surat al-lahab Secara terus menerus Sampai menuju sangat panas sekali Disitu tadi saudara kesemanya sudah membayangkan Ketika sudah sangat jelas Maka disitu sederuk semuanya Seolah-olah dengan batin Sentuh Bagian Tengkuk belakang leher orang tadi Secara batin tadi Atau Kalau sederuk semuanya Mengetahui Ataupun memiliki fotonya Maka sederuk semuanya Bisa langsung ketempelkan fotonya Seperti ini Itu kalau saudara kesemanya Menggunakan ilmu gendam Menagih hutang Secara jarak jauh Namun Bagi sederuk semuanya Yang ingin Menggunakan ilmu gendam ini Untuk menagih hutang Secara langsung Maka disitu Sederuk semuanya Di waktu malam hari Sebelum sederuk semuanya Menagih hutang Maka disitu saudara Bacalah Dalam kondisi berbaring Quran surat al-lahab Sambil meremas Tangan kanan saudara Terus-merus Sambil bayangkan orang Setelah itu Ketika saudara Tidak berniat Menagih hutang Maka Satu kali Baca Dengan Menahan nafas Quran surat al-lahab Dalam batin Sambil meremasnya Ketika sudah dekat Ketika sudah dekat Setelah itu Gunakan Sentuh Tangan kanan saudara Ketubuhnya Boleh dengan bersalaman Ataupun dengan Hanya mencolek Setelah itu Pasti Disitu saudara Ajak ngobrol Dan disitulah Ilmu gendam Nya mulai berfungsi Disitu berfungsi Untuk membolak Membalikan Pikirannya Sehingga Disitu Dia akan Berkata Jujur Kepada Sederuk semuanya Entah itu Karena Satu Memang Tidak ada Uangnya Ataupun Dia sudah Memiliki Uangnya Tapi Eman-eman Kalau bahasa Jawa Eman-eman Tidak Segera Untuk Dikembalikan Keseteruk semuanya Dan disitu Ketika dia Di dalam Dompetnya ada Dia pasti Semua akan Jujur Itulah Efek Gendam Untuk Menaki Hutan Disini Sangat Diperlukan Sekali Untuk Seseorang Yang ingin Menaki Hutang Kepada Seseorang Yang Sulit Ditaki Jadi Tata Cara Seperti Inilah Yang bisa Sederuk Semuanya Gunakan Untuk Menaki Hutang Dan Bagi Sederuk Semuanya Yang ingin Menggunakan Silahkan Dan Semoga Uang Yang dipinjam Oleh Kawan Saudara Ataupun Teman Tadi Segera Dikembalikan Saya Juga Ikut Mendoakan Dari Sini Akhir Kata Dari Saya Bang Simo Semoga Berkah Ilmunya Manfaat Dunia Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sedulur Simo Terima